Bangga, tim Nes Free Fire bersinar di SEA Games 2022. Sandiaga Uno memberi apresiasi tinggi untuk tim nasional cabang olahraga e-sport Free Fire yang berhasil menyabet emas dan perak di ajang SEA Games 2022. Ia menyimpulkan bila insan muda dapat berkembang jika potensinya diasah dan didukung secara konsisten. Tim Nes Free Fire Indonesia raih medali emas dan perak di SEA Games 2022. Ini membuktikan bahwa apabila anak-anak muda genzi dan milenial diberi ruang kreativitas serta terus dibimbing akan memberikan prestasi terbaik untuk anak bangsa, ujar Sandiaga Uno. Oleh karena itu, untuk membuka peluang usaha, lapangan pekerjaan, sekaligus wadah kreativitas bagi para genzi pihaknya siap memberi dukungan penuh untuk kemajuan industri digital di masa mendatang.